Kelas 7 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 152, yang mana kita masuk pada bab baru yaitu bab 4, yaitu aktivitas sekolah saya. Nah ini ada si Munita bertanya, apakah kamu ada mata pelajaran matematik di hari Senin? Nah itu pertanyaannya. Kemudian masuk halaman berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah disini setelah kamu menyelesaikan bab 4, kamu seharusnya bisa untuk 1. Membicarakan tentang daftar pelajaran sekolah dan mata pelajaran. Kemudian membicarakan tentang tips pembelajar online. Dan nomor 3. Menggambarkan atau menjelaskan kebiasaan belajar seseorang. Nah ini bab 4, My School Activities, kegiatan sekolah saya. Unit pertama yaitu skedul saya, skedul kelas saya, atau daftar mata pelajaran kelas saya. Yaitu membicarakan tentang daftar mata pelajaran dan mata pelajaran sekolah. Nah kemudian nomor unit kedua, kelas online saya. Nah jadi membicarakan tentang tip atau cara-cara belajar online melalui internet. Yang ketiga, unit ketiga, kebiasaan belajar saya. Menggambarkan kebiasaan belajar seseorang. Itu untuk halaman 154. Kita lanjut pada unit pertama, My Class Schedule, daftar mata pelajaran saya. Sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Nah di sini gambar 4 satunya itu adalah meja saya, meja kamu di rumah ya. Di samping tempat tidur. Nah ini contohnya saja ya. Kemudian yang bagian A, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah apakah kamu membuat daftar mata pelajaran atau skedul sekolah, skedul kelas? Nah kemudian apakah kamu menggantungkannya atau menempelkannya di dinding kamar tidurmu? Dan kemudian mata pelajaran apa yang kamu harus ikuti pada hari Senin? Nah itu jawabannya masing-masing kamu ini ya. Kemudian gambarlah sebuah garis untuk mencocokkan kategori dengan contoh. Nah ini yang di atas ini adalah kategori, kategorinya ada tiga, hari dalam seminggu, ya hari dalam seminggu, ada kategori waktu, ya kategori waktu, dan kategori mata pelajaran di sekolah. Nah yang mana contoh-contohnya ini dia, yang di bawah ini adalah contohnya ini dia, contohnya. Jadi untuk pertama, kategori pertama kita gambar dulu ya. Nah ini gambar garisnya untuk hari-hari dalam seminggu apa saja, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu ini contohnya. Nah ini gambarnya ya, nah itu dia. Nah itu dia gambarnya ya, kemudian ada waktu, ada waktu itu time, AM, PM, o'clock, morning, pagi, petang, siang, dan midnight, tengah malam. Nah itu waktu, ini dia. Kemudian daftar mata pelajaran sekolah, itu ada bahasa Indonesia, ada ilmu sosial atau IPS, ada ICT ini adalah TIK ya, ada bahasa Inggris, ada natural science, ilmu alam atau IPA, dan ada matematik. Jadi ini garisnya ke sini. Wah, nggak mau nih garis. Nah itu dia, itu dia ya. Nah kita lanjut pada, itu untuk worksheet 41. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Dengarkan audio 41. Tuliskan nama-nama, mata pelajaran, subjek mata pelajaran kelas, di bawah masing-masing gambar. Untuk nomor satu telah dibuatkan, nah ini nomor satu adalah natural science, ilmu IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah untuk nomor dua apa? Itu adalah seni dan budaya. Untuk nomor tiga itu bahasa Indonesia, karena ada Halo dan ada EYD-nya di sini. EYD itu ejaan yang disempurnakan. Kemudian masuk pada nomor empat, matematik. Kemudian nomor lima, nah ini information, informasi, dan teknologi, informasi, dan komunikasi, ICT. Nomor lima. Nomor enam, pendidikan agama. Nomor tujuh, bahasa Inggris. Nomor lapan, pendidikan fisik atau pendidikan olahraga ya. Nah kemudian nomor sembilan, nomor sembilan itu natural science, ilmu alam atau IPA. Dan nomor sepuluh adalah civic education, pendidikan kewarga negaraan. Nah itu dia. Nah kemudian, sampai sini dulu pembelajaran terjemahan kita untuk kali ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.